Yang perlu kita ketahui dalam kehidupan, dua hal. Satu tentang menjaga, satu tentang meraih. Dan dalam hal menjaga itu, lebih diutamakan daripada meraih. Ada seorang Arab badui, datang pada Rasulullah. Apa yang dia tanya, teman-teman? Dia bilang seperti ini. Ya Rasulullah, apa sebenarnya yang Allah wajibkan kepada saya? Kata Rasulullah, Allah wajibkan kepadamu lima kali solat dalam sehari semalam. Baik, apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Allah wajibkan kepadamu mengeluarkan zakat. Baik, apalagi ya Rasulullah, Allah wajibkan kepadamu berpuasa pada bulan Ramadhan. Baik, apalagi ya Rasulullah, Allah wajibkan kepadamu naik haji jika aku termasuk golongan yang mampu. Kata orang tersebut, baik, apalagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada. Hanya itu yang diwajibkan Allah kepada aku. Lalu kemudian orang ini mengatakan, perhatikan perkataan orang badui. Ini hadisnya sahih. Kata orang yang bertanya ini, Ya Rasulullah, seandainya saya mengamalkan amalan tersebut. Hanya mengamalkan amalan tersebut. Dan saya tidak menambah apapun. Dan saya menjaga yang Allah haramkan. Yang Allah larang kepada saya. Kata orang tersebut, apakah saya masuk surga? Ini perhatikan ya. Sadeh saya cuma mengamalkan amalan itu. Dan saya menjaga yang dilarang. Karena saya tidak melakukan yang diharamkan. Apakah saya akan masuk surga? Kata Rasulullah SAW, ya kau akan masuk surga. Menjaga yang dilarang. Tapi mengamalkan yang diperintahkan saja. Yang diwajibkan saja. Tidak ada sunnahnya saudara sekalian. Maka saudara sekalian melakukan Allah SWT. Menjaga ini, Posisinya jauh lebih utama dibanding meraih. Apa yang harus anda jaga? Dua hal. Jaga dari apa yang Allah haramkan. Dan jaga dari apa yang Allah perintahkan. Setelah itu baru anda meraih. Jadi, kemana kita menjaga amalan hati? Kenapa? Karena paling banyak yang merusak amalan kita. Sehingga kemudian kita tidak menemukan amalan itu di akhirat. Yaitu hati kita. Bayangkan syaitan itu pandai sekali menggoda manusia saudara sekalian. Pandai sekali. Ketika dia gagal menggoda manusia ketika berawal dalam melaksanakan kebaikan. Dia awalnya dengan niat. Kalau gagal di niat. Dia goda di niat. Kalau tetap lurus niatnya. Dia goda ketika beramal. Antum sebelum datang di goda. Apakah antum kemudian berniat untuk A, B, C dan seterusnya? Atau betul-betul meluntut ilmu karena Allah? Setelah antum berhasil melawan godaan-godaan syaitan. Antum digoda dengan kadang-kadang hujan, macet. Apakah antum masih mau berangkat ke majlis atau tidak? Ini godaan-godaan saudara sekarang. Antum digoda dengan mungkin tontonan-tontonan bola ya. Bertepatan misalkan dengan persija yang lagi main misalkan. Ini contoh aja ini. Antum digoda. Antum berhasil. Antum tidak akan pernah lolos. Setan menggoda ketika sedang bermajlis. Antum digoda dengan berpikir macam-macam. Antum ikut majlis tapi fikiran antum tidak ada. Badanmu di majlis tapi hatimu di luar majlis. Misalkan. Atau kemudian ikhwas kalian. Antum digoda dengan ketika bermajlis. Upload status. Update. Story dan seterusnya. Ini diantara godaan-godaan. Atau sambil balas WhatsApp dan seterusnya. Ini diantara godaan-godaan. Dan ketika. Ketika dia gagal lagi. Antum bertutup konsentrasi. Ketika belajar bermajlis dan seterusnya. Syaitan goda setelah bermajlis. Masya Allah di majlis serius. Berniat sudah benar. Niatnya sudah karena Allah. Majlisnya sudah benar. Ketika kemudian keluar. Baru keluar. Lagi ngambil bakmi misalkan di depan ini. Masya Allah ya. Setelah kita biasanya. Kajian di sini kan ada bakmi. Kadang-kadang somai. Kadang-kadang batagor dan seterusnya. Pas ngambil bakmi dan seterusnya. Sambil nunggu. Tukang bakminya. Buat. Dia gibahi saudaranya. Dia ceritakan kejelekannya. Baru bermajlis. Hilang amalan. Coba. Ingat. Kita digoda di tiga tempat. Sebelum beramal. Ketika beramal. Selesai beramal. Maka antum ketika sering kajian. Antum yang sudah hijrah. Antum yang sudah mulai baik akhlak antum. Antum sudah mulai baik peri laku antum. Antum sudah baik bertambah ke ilmu antum. Hati-hati. Jangan pernah merasa puas. Dan jangan pernah merasa aman dari godaan iblis dan syaitan. Ikhwah. Berapa banyak orang yang justru setelah dia berhijrah. Kesombongannya. Akhlaknya tidak mencontohkan bahwa dia umatnya Rasulullah. Setelah berhijrah. Mungkin pakaiannya lebih syari. Tetapi justru akhlaknya lebih tidak syari. Ini kenapa? Karena gagal. Gagal ketika apa? Gagal ketika telah selesai berhijrah. Ingat saudara sekali. Ujian kita. Tantangan kita bersama iblis. Bukan hanya sebelum beramal. Bukan hanya ketika beramal. Tapi yang kadang-kadang banyak orang gagal. Ketika setelah selesai beramal. Makanya antum setelah kajian. Itu berat akhir. Bahkan kadang-kadang kita ditanya lebih berat. Kenapa? Karena setelah kajian ilmu kita ada. Sebelum kajian ilmu kita tidak ada. Jadi bayangkan. Setelah beramal inilah yang kadang-kadang kita banyak luput. Banyak lalai. Kita merasa lebih hebat. Merasa lebih sombong. Merasa lebih baik dari saudara kita. Dan ini yang membuat kita kadang-kadang gagal. Makanya Ibrahim lihat setelah membangun Kaabah. Apa yang pertama kali dia lakukan. Selesai membangun Kaabah. Langsung berdoa saudara sekalian. Yang memerintahkan Allah. Yang diperintahkan Ibrahim. Amalan yang diperintahkan bangun Kaabah. Rumahnya Allah. Jelas amalannya. Jelas pelakunya. Jelas yang menyuruhnya. Semuanya jelas. Yang menyuruh Allah. Yang disuruh Nabi-Nya Ibrahim. Yang amalannya yang dilakukan. Jelas amalan soleh. Tapi saudara sekalian Ibrahim tidak merasa aman. Lalu dia berdoa. Apa doanya yang terkenal? Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Doa Ibrahim ini. Setelah bangun Kaabah. Dia langsung berdoa. Wa isma'inu rabbana taqabbal minna. Rabbana. Ya Tuhan kami. Taqabbal minna. Terima amalan kami Allah. Coba. Apa yang diragukan oleh Ibrahim saudara sekalian. Apa? Yang menyuruh Allah. Dia Nabi. Yang diperintahkan bangun Kaabah. Kalau kita kajian. Mungkin kita masih ada salah niat. Masih ada modus dan seterusnya. Tapi Ibrahim tidak mungkin kan. Apa yang dia cari? Kenapa dia ragu amalannya ditolak? Padahal jelas yang langsung memerintahkan Allah. Allah langsung perintahkan. Wahyukan kepadanya. Kita ini tidak terima wahyu. Bayangkan. Jelas amalannya. Bangun Kaabah. Rumah Allah. Kenapa ragu? Coba bayangkan. Setelah selesai bangun Kaabah. Bukan kemudian duduk lalu. Apa lalu. Tidak. Langsung berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah. Terima amalan kami. Sungguh engkau maha mendengar. Lagi maha mengetahui. Bukan kemudian duduk. 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 Terima kasih.